Ribuan anggota barisan serbagun atau banser daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah berkumpul di lapangan pondok pesantren Gus Muafik di Kaluran Sendang Rejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Mereka menggelar apel akbar banser satu komando jaga keistimewaan dari miras dan kriminalitas. Apel akbar 10.000 banser satu komando jaga keistimewaan dari miras dan kriminalitas ini dilakukan minggu siang di lapangan pondok pesantren Gus Muafik, Jalan Ngabai, Jiwoto, Dusun Sidomulyo, Kalurahan, Sendang Rejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Apel akbar yang diikuti ribuan banser tak hanya DIY namun juga sebagian Jawa Tengah seperti Magelang, Wonosobo, dan Kebumen hingga Pati ini menjadi respon tegas para nahdliin yang menolak tegas peredaran miras dan kriminalitas di daerah istimewa Yogyakarta. Apel akbar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pengecekan pasukan, pembacaan Pancasila, dan ikra jaga keistimewaan dari miras dan kriminalitas. Dilakukan di tengah guyuran hujan tak menyurutkan anggota banser dari sejumlah daerah ini. Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor DIY, Abdul Muiz, meminta pihak kepolisian menindak tegas peredaran miras dan pelaku kriminalitas di DIY. Menurutnya, penindakan miras dan pelaku kriminalitas menjadi ranah aparat kepolisian. Namun apabila polisi lamban dalam menyelesaikan persoalan ini, maka Satga Suspenser Anti-Miras akan mengambil langkah tegas. Menurut rencana Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser, akan mengunjungi Pondok Kerapia dengan pengasuh PP Al-Aftimiyah yang salah satu santrinya menjadi korban. Solidaritas kami pada sahabat kanser yang menjadi salah satu korban penuh suka, yaitu dari Satkur Cap Kebupaten Padi. Mudah-mudahan ini peristiwa yang terakhir, ini kejadian yang terakhir dan kami tidak mengitir ulang, sehingga akar masalahnya coba kami telusuri. Salah satu yang menjadi penyebab adalah pelaku ini sedang dalam kondisi mabuk. Selanjutnya juga dilakukan silaturahmi bersama dengan komunitas pemuda Indonesia Timur seperti Papua dan lain-lain untuk menjaga kerukunan. Demikian, Muhammad Tietuan, TVRI Yogyakarta, melaporkan.